Selamat datang di channel Nasib dan Hoki, semoga hari ini membawa keselamatan dan kelimpahan rezeki bagi anda, amin. Assalamualaikum, salam sejahtera, om swastiastu, rahayu, rahayu, rahayu. Pada video kali ini, channel Nasib dan Hoki akan mengulas mengenai beberapa pertanda jodoh akan segera datang dari alam semesta, sehingga bagi panjenengan yang sedang mendambakan kehadiran pasangan, video ini akan sangat bermanfaat. Kita semua sudah paham dan mengerti, bahwa yang namanya jodoh, rezeki, dan kematian merupakan kuasa mutlak dari Tuhan Sang Pencipta Alam Semesta ini, ketiga hal tersebut adalah suatu rahasia dan bagian dari suatu rencana agung terhadap kita sebagai manusia. Apabila kita berbicara tentang jodoh, hal tersebut banyak sekali membuat manusia khawatir, terutama bagi mereka yang hingga menjelang usia parubaya, belum berhasil menemukan jodohnya. Menurut ilmu titen Nenek Moyang yang tertulis di dalam kitab Primbon, ada beberapa pertanda yang dipercaya membawa berita baik akan datangnya jodoh seseorang, meskipun tidak ada jaminan 100% benar, namun hal ini sudah dipercaya secara turun-temurun. Pertanda jodoh akan datang dari alam semesta yang pertama, adalah melalui mimpi-mimpi tertentu. Menurut kitab Primbon Tafsir Mimpi, ada beberapa jenis mimpi tertentu yang memiliki arti bahwa jika sang pemimpi masih lajang, maka dirinya akan segera menemukan jodohnya. Beberapa mimpi tanda jodoh sudah dekat yang pertama, yaitu jika panjenengan mimpi digigit oleh ular. Mimpi ini adalah mimpi yang paling umum dan paling sering terbukti kebenarannya. Jika panjenengan bermimpi digigit atau dipatuk ular jenis apapun, baik berbisa atau tidak, maka mimpi tersebut adalah pertanda kebaikan. Bagi panjenengan yang masih sendiri, panjenengan sebenarnya sudah diincar oleh seseorang yang menaruh rasa dan perhatian, dan dalam waktu dekat, panjenengan akan menjalin asmara dengannya. Mimpi jodoh sudah dekat yang kedua, adalah jika panjenengan mimpi sedang melihat ke dalam cermin. Jika panjenengan mimpi melihat bayangan panjenengan sendiri di dalam cermin, maka maknanya adalah panjenengan akan segera dipertemukan dengan belahan jiwa. Jika panjenengan mimpi melihat bayangan pada cermin tersebut adalah cermin yang bening atau bersih, maka jodoh panjenengan sangat mungkin merupakan orang yang baik dan tepat, serta hubungan panjenengan bisa langgeng sampai pada akhirnya. Mimpi tanda jodoh sudah dekat yang ketiga, adalah panjenengan seringkali bertemu dengan orang yang sama di dalam mimpi tersebut. Misalnya jika panjenengan adalah seorang pria, maka panjenengan seringkali mimpi melihat atau bertemu dengan wanita yang sama. Bisa wanita yang panjenengan kenal, atau bahkan yang tidak dikenal sama sekali, begitu juga sebaliknya jika panjenengan seorang perempuan. Lawan jenis yang sering muncul di dalam mimpi panjenengan tersebut, bisa jadi benar-benar akan menjadi jodoh Anda ataupun juga tidak sama sekali, yang jelas dia adalah tanda dari alam semesta bahwa akan datang bagi panjenengan seorang jodoh dalam waktu dekat. Kembali kepada topik utama, pertanda jodoh akan datang dari alam semesta urutan yang kedua, adalah panjenengan sudah berdamai dengan luka batin masa lalu. Tanda yang satu ini memang khusus bagi panjenengan yang pernah mengalami kegagalan dalam menjalin asmara. Hal ini memang tidak akan mudah dan tidak akan terjadi ketika panjenengan menginginkannya, namun, akan terjadi ketika waktunya sudah tepat. Ketika panjenengan sudah berhasil move on dari kehidupan asmara masa lalu, maka secara tidak langsung, panjenengan sudah mempersiapkan tempat baru bagi seseorang di hati panjenengan, dan di saat inilah, alam semesta akan bertindak melakukan tugasnya dengan memberikan jodoh yang baru. Pertanda jodoh akan datang dari alam semesta yang ketiga, adalah panjenengan akan seringkali melihat atau bertemu dengan berbagai hal yang berkaitan dengan cinta. Jika panjenengan banyak dan kerap menjumpai hal-hal yang berhubungan dengan cinta, misalnya sepasang merpati, bentuk hati, mawar, musik romantis, pasangan yang sedang berbahagia dan lain-lain, hal tersebut adalah bagian dari energi api cinta yang akan segera datang kepada panjenengan. Bahkan dalam ilmu numerologi disebutkan secara jelas, yaitu jika panjenengan sering melihat nomor dengan kombinasi angka triple 1, triple 2, dan juga triple 3, baik di layar HP atau dimanapun itu, maka jodoh panjenengan adalah sudah dekat. Angka-angka tersebut biasa dikenal dengan angka malaikat di mana setiap kombinasinya memiliki makna tersendiri. Angka triple 1 artinya adalah akan ada sebuah permulaan yang baru dalam perihal cinta dan asmara. Jodoh panjenengan akan segera datang. Kemudian kombinasi angka triple 2 di mana angka malaikat ini memiliki makna spiritual yang dalam. Ada seseorang yang akan menjadi jodoh panjenengan dan orang tersebut kini sedang mencoba melakukan kontak batin ataupun melakukan PDKT kepada panjenengan. Selanjutnya angka kombinasi triple 3, angka ini dipercaya sebagai angka malaikat terbaik jika dibandingkan dengan yang sebelumnya, triple 3 menandakan bahwa belahan jiwa yang akan menemani panjenengan sehidup semati sudah berada di sekitar. Pertanda jodoh akan datang dari alam semesta yang keempat. Adalah melalui firasat yang terjadi pada tubuh panjenengan. Jika panjenengan seorang laki-laki ataupun perempuan merasakan kedutan secara terus-menerus bahkan sampai berhari-hari pada salah satu bagian tubuh ini, yaitu jempol tangan kiri, sikut sebelah kanan, pangkal paha kanan, ataupun juga tumit kaki kiri, maka sangat besar kemungkinannya ada seseorang yang suka kepada panjenengan dan akan menyatakan cintanya. Kemudian jika panjenengan seorang laki-laki ataupun perempuan mengalami telinga yang berdenging terus-menerus, yaitu pada telinga kanan antara jam 11 malam hingga jam 12 malam, atau pada telinga kiri antara jam 7 malam hingga 8 malam, maka membawa pertanda bahwa jodoh panjenengan sudah on the way. Satu lagi firasat bahwa jodoh akan segera datang, adalah jika panjenengan laki-laki atau perempuan tanpa sebab yang jelas sering bersin pada jam 7 malam hingga jam 8 malam, hal tersebut adalah tanda bahwa ada seseorang yang diam-diam memikirkan dan mencintai panjenengan. Pertanda jodoh akan datang urutan kelima, adalah panjenengan hampir selalu dipertemukan dengan orang yang sama. Alam semesta memiliki cara yang unik untuk menunjukkan bahwa jodoh seseorang sudah sangatlah dekat, salah satunya yaitu dengan mempertemukan panjenengan dengan orang yang sama di berbagai waktu dan juga tempat. Sepasang manusia yang ditakdirkan berjodoh konon memiliki tali takdir yang menghubungkan antara satu dengan yang lainnya, selain itu mereka juga memiliki kesamaan dalam hal energi. Itulah sebabnya entah seberapa jauh jarak dan waktu memisahkan mereka, jika sudah berjodoh pasti akan bersatu. Pertanda jodoh akan segera datang urutan ke-6, adalah panjenengan tanpa sebab yang jelas, kerap sekali memikirkan seseorang. Jika setiap aktivitas yang panjenengan kerjakan selalu mengingatkan dengan seseorang yang panjenengan kenal, baik itu ketika mendengarkan lagu, mencium aroma parfum, dan lain sebagainya, bisa jadi orang yang panjenengan pikirkan pun mengalami hal yang sama. Seseorang yang memiliki ketertarikan antara satu dengan yang lainnya, mereka akan bisa merasakannya secara batin meskipun belum tersampaikan lewat kata-kata, hal itu dikarenakan ada sinyal-sinyal dengan energi yang sama yang saling menghubungkan pikiran mereka. Seseorang yang menjadi jodoh panjenengan, juga akan bisa dikenali ketika panjenengan menjalin hubungan pada tahap awal, jika panjenengan merasa dejavu, yaitu seperti sudah mengenal orang tersebut dalam waktu yang lama, dan bahkan kata hati panjenengan pun juga meyakininya, maka bisa jadi orang tersebut memang ditakdirkan untuk panjenengan. Pertanda jodoh akan datang yang ketujuh dan terakhir, adalah bahwa panjenengan memperoleh dukungan dari alam semesta. Dukungan dari alam semesta ini banyak sekali macamnya, misalnya ketika panjenengan hendak pergi menemui seseorang yang panjenengan taksir, tiba-tiba saja yang tadinya hujan lebat kemudian berangsur reda, alam semesta seolah-olah memudahkan langkah panjenengan untuk dekat dengan orang tersebut. Atau juga bisa melalui kemudahan panjenengan yang semakin gampang dalam mendapatkan rezeki. Mungkin saja hal itu adalah campur tangan semesta, agar panjenengan bisa mempersiapkan dana untuk melangsungkan pernikahan. Dukungan dari keluarga dan juga teman terhadap hubungan asmara panjenengan, juga merupakan tanda bahwa alam semesta ini sudah memberi lampu hijau untuk melangkah ke tahapan yang lebih serius. Demikianlah ulasan kali ini mengenai tujuh pertanda jodoh akan segera datang dari alam semesta. Semoga konten ini dapat membantu panjenengan terutama yang sedang mencari dan mendambakan datangnya pasangan hidup. Sebagai penutup, admin panjatkan doa bagi panjenengan yang belum berkeluarga agar segera diberikan jodohnya, dan bagi yang sudah berkeluarga, semoga panjenengan semakin rukun dan berlimpah rezekinya. Amin. Terima kasih.